Saya ada satu pasasi atau satu kalimat dari Gus Islah Gus Islah ini memang apa ya Kalau bahasa kampung saya sama beliau ini celeper gitu Jadi bahasanya begini Bahwa kejahatan terbesar itu adalah Ketika agama, ketika kejahatan dibukus dengan dalil Agama Apa yang Anda pikirkan tentang itu? Ya semua kejahatan yang terjadi dalam Seluruh sejarah agama-agama di dunia Bukan hanya Islam Berarti kan ada, berarti Sangat memungkinkan bahwa setiap agama Setiap agama yang sebenarnya Ada titik rentan dong? Oh semua mengalami kerentanan yang sama Memiliki kerentanan yang sama Semua agama Makanya saya sering bilang bahwa Aksi kekerasan ini kan sebenarnya Bukanlah domen satu dua agama Semua agama memiliki kerentanan yang sama Karena semua agama itu berdasarkan dogma Dan ini sasaran empuk dari kelompok-kelompok politik Yang menggunakan atas nama agama Politisasi agama ini kan memanfaatkan dogma Ketika agama itu disampaikan secara dogmatis ya Membius masyarakat dengan dogma-dogma di dalam agama Padahal untuk kepentingan politik Dan ini akhirnya yang terjadi dari kelompok-kelompok Mungkin bukanlah politik itu juga boleh Oh boleh kalau itu Tapi kalau kata Ibn Rush ya Jangan gunakan agama sebagai kendaraan politik Oh seperti itu ya Karena nanti kalau kamu berkuasa Kalau kamu menjadi politisi yang berkuasa Kejahatanmu pun nanti akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama Seperti itu ya Luar biasa sekali ya Ya artinya Orang-orang beragama Entah beragama apapun Silahkan berpolitik Terutama Islam misalnya Kalau yang mampu berpolitik lah Supaya produk-produk politik ini Tidak keluar dari makwa situs syariah Jelas seperti itu Tapi jangan gunakan agama sebagai kendaraan-kendaraan politik Untuk sebuah tujuan ya Iya untuk sebuah tujuan Karena nanti kejahatannya juga akan membajak kesalahan-kesalahan Untuk minta dibenarkan Nah ini yang gak boleh ini Nah oleh karena itu memang Berbagai kejahatan-kejahatan di dalam agama Perang antar sesama pemeluk agama di Eropa Orang Kristen itu pernah perang 30 tahun Dengan sesama orang Kristen Membunuh 8 juta orang Kristen gara-gara politik Islam lebih brutal lagi soal politik Kata ini yang tidak disenangin oleh orang nih Gus Loh ya memang sejarahnya demikian Oh gitu ya Yang membunuh Saidina Usman siapa kalau bukan orang Islam Yang membunuh Saidina Ali mengaku Islam juga Dan yang membunuh Saidina Hasan Merakuni Saidina Hasan Membantai Saidina Hussein Perang-orang Islam juga Perang Hurroh apalagi Membantai sebagian sahabat Iya kemudian Ini mungkin oleh sebagian Kawan-kawan dan teman-teman yang Mungkin dalam tanah kutus Tidak mau memahami sejarah secara lutut Ini mungkin dianggap sebagai ujaran yang gak lucu Jadi Jadi perlu kita belajar nih Sahabat dan teman-teman sekalian Sebangsa setan air Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Gus Islah itu Dalam terma sejarah yang begitu luas dan luas ini Tujuannya kan tidak ada lain agar kita tidak kembali kepada sejarah kelam kan gitu kan Karena sejarah kelam yang sudah jelas dan tampil di masa lalu itu adalah sebuah kejahatan Kejahatan yang di dalamnya Yang paling berbahaya adalah ketika menggunakan dalil-dalil agama untuk membenarkan sebuah tindakan Betul Ambisi Ambisi Ketika Ini kan sangat terjadi ya Gus ya Ketika runtuhnya Umayyah Kemudian munculnya Bani Abbas di Irak Ini kan sebenarnya merupakan balas dendam politik kan Betul Dua klan Dua klan kan Iya Antara Bani Hasim dan Muawiyah Dan Muawiyah Artinya sebenarnya kawan-kawan itu perlu untuk merenungkan kembali ya Apa selama ini yang kita dengar Oh bahwa Islam itu begini-begini Yuk kita belajar kembali kepada Islam yang sesungguhnya Islam yang utuh Bahwa hubungan Islam itu secara fundamental itu cuma dua Hubungan pribadi kita kepada Allah dan hubungan manusia kepada sama manusia Kan itu saja Nah nilai-nilai yang kita maksud yang kedua itu kan universalitasnya Nah ketika ini coba ditampilkan oleh Gus Islam Kemudian sebagian merasa tidak nyaman Karena fikiran-fikiran dan tujuannya merasa terganggu dengan Gus Islam